Intro Beginilah kondisi dalam Masjid Al-Ithihadiah yang terletak di Kelurahan Pasar Lama, Kota Muara ini Bangunan yang didominasi kayu ini diketahui dibangun sejak tahun 1930-an Masjid ini juga yang menjadi sejarah bahwa Kabupaten Muara ini dikenal religius Di usia hampir satu abad, Masjid Al-Ithihadiah yang dulunya dikenal Masjid Tungkal dibangun di atas lahan 30x30 meter Masjid yang dibangun tahun 1930 tersebut memiliki bangunan asli hingga sekarang Ruangan utama masjid yang berbahan baku kayu besi di Kalimantan mampu menampung hingga 500 jemaah Adapun masjid ini memiliki ketinggian 15 meter dan mempunyai 4 tiang pilar dan 12 tiang penyangga Menurut pengurus masjid, Muzianto, bangunan untuk ruangan utama Masjid Al-Ithihadiah tetap dipertahankan sesuai pesan sesepuh Masjid Al-Marhum Muhtar Muzianto mengatakan meski bangunan dipertahankan, masjid memiliki keunikan tersendiri Karena mimbar dan ornamen ukiran menyerupai mimbar Masjid Agung Palembang Yang tertua, yang berdiri seolah bas 30 dari orang-orang tua, bapak kami dan nenek-nenek kami Jaman-jaman dahulu, masjid ini sebaiknya lebih bagus lagi Dan dihadapkan pesan dari orang tua, kiranya tidak dijadikan bangunan-bangunan seperti bangunan modern ini Jadi kita pertahankan bangunan-bangunan yang diomor oleh orang-orang tua dahulu yang bahannya banyak dari kayu Terima kasih telah menonton!